Bupati Moro Jambi, Mas Nabusro, Senin pagi menyambut kunjungan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Widya Daradana Lestari Angkatan 27. Kedatangan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Widya Daradana Lestari Angkatan 27 di Kabupaten Moro Jambi. Senin pagi disambut langsung oleh Bupati Moro Jambi, Mas Nabusro bertempat di rumah dinas Bupati Moro Jambi. Turun hadir dalam kesempatan ini Kapolres Moro Jambi, AKBP Mardiono, PLT Sekte Moro Jambi, Junaidi, serta sejumlah Kepala OPD Lingku Pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Jawa Barat, Garut, Dinas Terakhir di Kapolsek Bupui. Sebagai masalah setelah kepolis Putung Timur, jagain rumahnya Pak Ahok saya. Setelah kepolis terakhir, dan jabatan terakhir, Kapolsek Longo Barun, Koldaan Kalimantan. Kunjungan 14 orang mahasiswa PT IKA dan STIKA ini akan berlangsung selama 4 hari, terhitung sejak 4 Juni hingga 8 Juni 2018 mendatang. Kunjungan ini merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan sebagai program surviving, sehingga dapat membantu pemerintah Kabupaten Moro Jambi dalam memecahkan masalah yang ada di tengah masyarakat. Seperti masalah penyakit masyarakat mulai dari minuman keras dan penyalahgunaan narkoba. Menentukan dari kami dari kampus menentukan untuk mencari masalah atau problem solving terkait masalah pencegahan minuman keras jenis tuak. Namun setelah kami datang ke sini ada masukan dari bubupati juga terkait masalah peredaran narkoba yang begitu marak di wilayah Kabupaten Moro Jambi. Sementara Bupati Moro Jambi Masna Busro dalam sambutan yang mengungkapkan, dirinya sangat menyambut baik kedatangan mahasiswa STIKA PT IKA di Kabupaten Moro Jambi. Ia berharap dengan kehadiran mahasiswa ini dapat bekerjasama nantinya dalam mengatasi penyakit masyarakat. Selamat datang dan terima kasih banyak kepada mahasiswa PT IKA Angkatan 74 yang telah hadir di Moro Jambi dalam rangka pendidikan dan semoga kerjasama dengan baik antara mahasiswa PT IKA dan Benda Moro Jambi menghasilkan yang sangat baik bagi masyarakat Moro Jambi. Terima kasih telah menonton!